Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah stay kesana di channel ini sama official lagi Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Kaisam Buaras Masya Allah, Kaisam mendoakan yang lagi sakit, kita lusatkan Teman Kaisam yang berjuang terpemajikan Tentunya diberikan kekuatan sampai finish Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya Jangan lupa bersyukur Yampuy, wis kalian lagi pada ngapain cuy? Hari Senin ya cuy ya, tugas negara Wis ganti seprek, angkat cungjung, cucian banyak Numpuk Ya namanya juga kita asisten rumah tangga Ya jalani aja Ya semoga berkah untuk kita semuanya Yampuy Teman Kaisam juga yang di rumah sakit Semoga Allah sehatkan Yang masih berjuang menghadapi majikan baru Disabarin ya Yang neneknya suka mukul-mukul pakai tongkat Kalian harus lebih berani Ya tapi hati-hati Kalau neneknya suka mukul-mukul kayak gitu Menyakiti kita Kita harus inisiatif tuh Singkirkan semua benda tajam ya Untuk proteksi kita sendiri Oke hari ini Kayatisam bahas yang lagi viral dulu Ma Aduh Kenapa Kok bisa gorengannya diangkut Ini kejadiannya biasa di jembatan Seribu Bidadari Dan sekarang juga sudah ada Seribu Bidadara mungkin disana Saking banyaknya emas-emas yang korban Korban kerja di Hongkong gitu kan Gak ada kerjanya Jadi disini nganggur Untuk bertahan hidup dan tidak punya tiket pesawat Akhirnya dia mengajukan paper Iya kan Makanya ya Minta keluarga untuk beli tiket pesawat Surrender cepat Ya disini ngapain Mau jadi gelandangan ya kan Wih Sky Sam disini Bidadarinya cantik-cantik Nah buat kalian Awas tuh Bidadari-Bidadari ya Kalau misalkan ketemu sama orang Indonesia kan Gak semuanya itu dia punya kontrak kerja Dia pekerja ilegal ya Jangan sampai kalian itu udah jatuh cintrong gitu kan Pas itu pas pengajuan paper lagi di CIC Eh ditolak Langsung jokam Langsung dideportasi Kan patah hati kalian Ya Aduh-aduh Kayak siapa Pagi hari udah begibah Ya gak apa-apa Biar semangat ya kan Wih Hari ini kita ngebahas tentang apa ini ya Mbak Aduh Mbaknya ini udah Udah disitu Ya bisnis ilegalnya tuh udah lama gitu kan Wih Mungkin kayak siapa akan disemprot ini sama mbaknya Karena mbaknya ini tipikal orang yang berani gitu kan Ya berani lah orang-orang yang jualan di seribu Bidadari itu adalah orang-orang yang mentalnya good ya kan Tapi pas di Pas di Apa namanya Di grebek sama Pak Ade Wih pada kabur Pelangsat gitu Lari kesana lari kesini ya kan Tapi gak dengan mbak ini gitu Mbak ini dihadapi gitu Pak Ade ya kan Ini tempat lokasi jualannya itu di exit bay itu kan di tengah-tengahnya ya Yang arah moko-moko itu Mbaknya ini ada gorengan Ada ikan ya kan Terus kalian lihat ya tempat disitu kan Semeraut ya Apa namanya Berserekan Nah itu adalah bagian dari Strategi mereka supaya Lepas dari pengawasan Pak Ade Sini Kaisam bocorin Kaisam kok tawana aja Wih Kaisam itu tau aja Tenang aja disana ada Al Gojonya Kayaknya bisa mantau Siapa dia Yaudah aja ya kan Jadi ceritanya sih Apa namanya Mbaknya ini Di sebuah video VT ya Dimana ini viral ya Dimana mbaknya ini Ada dua baskom Yang isinya gorengan Satunya apa sih itu Ikan goreng lah Atau ayam goreng Ya pokoknya lauk lah ya Terus ada kerupuk gitu kan Pak Ade nya itu mungkin masih pake hati gitu kan Mau ngambil semua Cuma disitu kan mbaknya itu kan Memasang taktik untuk diserakin Ada sendok berserakan Ditabur gitu kan Ada sendok Ada garpu gitu kan Nah itu coy Asal kalian tau Kalo misalkan Pak Ade Itu males kalo misalkan ngeliat Apa namanya Yang dituangin Entah itu kecap yang tuang gitu Entah sendok yang diserakin gitu Yang untuk ngecapnya itu lama Itu Pak Ade tuh biasanya gak nangkep orang kayak gitu Maksudnya tempat yang berserakan kayak gitu tuh Pak Ade tuh gak ngegrebek gitu cuy Karena Pak Ade itu kan sistemnya cepet ya Sut-sut-sut-sut Taruh plastik Selesai gitu Nah itu taktiknya tuh kayak gitu Jadi kalo misalkan Kita nyembarin sendok gitu Misalkan dia apa aja gitu Yang ditumpah gitu cuy Nah itu Pak Ade tuh biasanya gak ngegrebek Tempat yang kayak gitu Jadi orang-orang tuh biasanya kalo ada Pak Ade lewat tuh Ngelemparin apa gitu Di tempatnya itu Supaya berserakan itu Biar Pak Ade itu cuma nginti Ah ruwet katanya Masa iya Pak Ade harus ngecap sendok satu-satu gitu kan Nah biasanya ini taktik para pedagang ya Supaya lepas dari pengawasan Pak Ade Uh Kak Yatisam saya jadi dapet ilmu Nanti saya besok jualan Saya yang lempar itu kerupuk dibuang Dari plastiknya Astagfirullahaladzim Kok Kak Yatisam ketawa aja sih Kenapa Kak Yatisam itu gak iba-iba-iba Gimana orang dia untungnya udah banyak kok Ya kan Nah ini adalah Spot cantum untuk mereka Yang udah berbisnis ya Ilegal di Jembatan Seribu Bidadari Yang mungkin menguasai pasaran disitu ya kan Mbaknya ini kan lama ya Pemain lama ya Mungkin dia pikirannya udah friendly kali sama Pak Ade Tau taktiknya Pak Ade Tau-tau kena grebek juga ya kan Padahal disitu mbaknya tuh Protes gitu Saya itu memberikan makanan itu gak ada transaksi Saya gak jualan loh Eh pikir dong ya Pikir ya Nih mama tua kaplak ya Pikir Kamu itu kan setiap minggu disitu Tempatnya gak pindah-pindah Seolah menguasai lapak Disitu adalah lapak jualan kamu Kamu bayar pajak gak Toko aja sewa toko itu pahal Kamu aja gak pakai pajak gitu Dengan Apa namanya Menyediakan makanan begitu banyak Terus banyak orang yang ambil makanan dari kamu Hap-hap Walaupun tidak ada transaksi Mikir gak orang sini Eh dia kerja apa sih Kok bisa kasih makanan orang-orang setiap minggunya banyak sekali Apa dia dinas sosial Ya kan Mikir gak sampai situ Gak usah deh barang bukti adanya transaksi Tapi ini kan udah cukup Ih ini penguasa lama nih Kasih makanan terus-terusan Ini pasti nih Jualan ini gak mungkin Kalau dia gak dapet untung Kasih makanan begitu aja Orang dia loh kerjanya juga disini sama kok Gaji domestic helper 5 ribu Misalkan dia punya majikan Iya kan Nah ini Terus yang kedua Dugaannya Kamu ya berteman ya Sesama pedagang disitu Yakin gak ada gak Yang iri hati sama kamu Atau yang benci sama kamu Atau yang gak suka sama kamu Ya kan bisa aja Padai-padai-padai Sini saya laporin Itu jualan loh nih Buktinya Tapi saya gak kasih kamu ya buktinya Nah Itu kan bisa aja terjadi ya Walaupun mbaknya ini memaksa pade ini Jangan bawa itu ikannya Saya udah goreng gitu Dari subuh Ya tapi Namanya pade Tugas ya Nah kebetulan kemarin itu kan Keadaannya hujan ya Jembatan itu penuh katanya cuy Jembatan bergoyang Karena penuh Ya ada yang joget-joget Ada yang ajep-ajep Ada yang lagi semedi aja Ada yang lagi patah hati Wah banyak itu Suasana jembatan seribu beda dari Kalian kemarin ada disana gak? Nah ini sebagai teguran Kalau anak lama pun Tidak jaminan Untuk tidak lepas dari Teguran si pade ini Ya mungkin padenya negur ini Udah lama nih Udah puluhan tahun nih Udah kita ambil aja yuk gorengannya Biar dia merasa bahwa dia Bukan Bukan penguasa Jembatan seribu beda dari Ya apa sih yang terjadi ya Alhamdulillah aja sih Nah Untuk mencari bukti ya Gampang banget Untuk pade Untuk dapetin bukti ya Kalau misalkan kalian sudah menjadi Target sasaran ya Sweepingnya si pade Ini kan bisa aja pade ini ya Nangkep nih misalkan Teman kita orang Indonesia Eh kamu coba beli tuh disini Disitu ya Coba kamu tanya Beli transaksinya apa Mungkin gak pade nyuruh orang Indonesia Untuk pura-pura beli Ya mungkin saja Namanya juga orang pintar ya kan Dia jadi pade disini sekolah dulu Lah kita jualan Lulusan apa Lulusan domestic helper Ya kan Walaupun kita menyangkal Kalau kita tidak jualan Oh orang sini kerja Yang gak digoblok-goblokin juga kali Cuy Ya Mungkin aja Eh kamu coba sana beli nih Kasih duitnya Coba beli makanannya Untuk mendapatkan sekedar bukti Mungkin gak disini Gak dikasih mikrofon Mbaknya yang beli Mungkin gak sampai situ Ya mungkin saja Ya kan Nah kemarin itu lagi Banyak razia juga ya Cuy ya Karena anak overstay Sekarang sudah tidak memiliki Maldu sudah berkeliaran Seolah-olah dia memiliki visa tinggal Gitu kan Apa kemarin aja Banyak yang gandeng Sipitnya ya Dengan status overstaynya Terus ada razia Pak Lari ke ibrid-ibrid Takut ketangkep gitu kan Yo gengsi loh Ya kan Masa di depan sipitnya Di razia Polisi Dimasukin mobil polisi Nah itu tadi tuh Pembahasannya tuh Si mbaknya tuh ngomong Boleh lah kamu ambil yang satu Tapi satunya jangan Katanya Saya tuh tidak melakukan transaksi Kamu tidak menemukan bukti Mana buktinya Kalau saya jualan Jadi mbaknya memberontak ya Nah saran kayaknya Saya begini aja ya Kalau misalkan kalian ya Para pedagang ya Para penjualan Di jembatan Seribu Bedadari ya Kalau misalkan memang sudah Barang bukti Itu diambil Sama Pak Ade Jangan berontak Semakin malu Wis Dimin aja lah Anggep aja hari sialmu gitu kan Jangan memberontak seperti ini Jadi kitanya tuh enak gitu Udah tau kalian jualan Ditangkep Seolah-olah kamu masih berbohong juga Ya namanya juga Orang cari cuan ilegal ya Ya Gimana caranya Untuk menyelamatkan Untung Ya kan Hari itu rugi Yaudah diterima aja mbak Untung aja diambil ikan Yang gak semuanya ya kan Udah tau kan Dendalnya untuk jualan Sel prodeo 2 tahun Dan Faccin 50 ribu 100 juta Ya kan Ada gak kasusnya Kayak yang sengsara Gara-gara ketangkep jualan Ada tuh Bolak-balik Mundar-mandir Dari 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 Kaulun Pindah ke Satin Dari Satin Ketunmun Kesini Kesini Kalau misalkan kalian mau ribet Silahkan Pastinya ada denda Ada Apa namanya Uang jaminan Yang harus kalian kasih ke polisi Supaya kalian bisa jadi tahanan luar Pertanyaannya Majikannya masuk mau backup gak Kalau majikannya masuk backup Ya bersyukurlah kalian Tapi dengan cara mondar-mandir Disibukan untuk laporan ya cuy ya Kalian atas Denda jualan ini ya Sangsi jualan ini Nah sampai pada akhirnya Saat sidang Menuju hakim Pastinya kalian akan disel prodeo disitu Keputusannya untuk berapa Jokamnya ya cuy Nah kalau misalkan majikan Yang Udah gak mau Ya ini permasalahannya Saat kalian di terminit Sama majikan Gara-gara majikan tidak Tidak menyetujui kamu Menjadi tahanan Tahanan gara-gara jualan Otomatis inilah masa sengsaranya kamu Dimana kamu harus hidup di luar Sebagai tahanan luar Untuk menyelesaikan kasus jualan kamu Pelanggaran kamu disini Akan memakan waktu Akan lama Jadi buat apa Susah-susah hidup gitu kan Semua orang susah Pastinya bukan hanya yang jualan aja Kita pun sama Kita kerja disini pun Kayatisam Rasa semuanya diuji Cuma beda cara kita menghadapi ujian ini Ada yang serakah Ada yang mau mencari Uang yang banyak Ya kan Untuk apa Toh ujung-ujungnya Yang kita cari adalah Keberkahan Kenikmatan hidup Dan bahagia bukan Ya Jadi menurut Kaisam Ya udah syukurin aja Apa adanya Kerja di rumah majikan baik-baik Kalau misalkan gaji utuh Berkah Insya Allah Makanan tuh jadi daging gitu Buat apa kita capek ya Maaf ya Kita ya harus masar Kita harus masak Kita harus goreng Kita harus jual juga ke orang Itu kan menurut Kaisam Itu capek dan lelah sekali Nanti ujung-ujungnya Kalian menyalahkan majikan Majikan tuh gak ngerti banget sih Kemengok Karena apa Karena lelahnya kita Padahal majikan udah memberikan Pekerjaan kita itu Sesuai dengan porsi kita Istirahat cukup Dan lain-lain Ujung-ujungnya Kalau sakit Ujung-ujungnya Ngerepotin majikan juga Ini kan Apa namanya Ujian dibikin sendiri gitu Nah Pesan Kaisam Untuk orang-orang Yang dijualan di luar sana Rejeki kita tuh Sudah ada takarannya Rejeki kita tuh Sudah ada yang ngatur Seberapa kamu keras Mengejar rejeki duniawi Kalau Allah sudah menakdirkan Kamu rejekinya segitu Ya segitu Saat kamu mendapatkan Keuntungan yang banyak Kalau misalkan Allah rejekinya segitu Ada aja jalan keluarnya gitu Ya jadi untuk itu Buat kalian yang seraka-seraka Damsam Dan memanfaatkan Kesempatan ini Emas Untuk kita meraih Untung yang banyak gitu kan Supaya kita Dinilai dicap sukses Di Indonesia Atau kita punya aset Di Indonesia Untuk apa gitu Tapi kita takut lah Suatu hari saat kita sudah Sukses nih Di mata orang lain Baru datang ujian Allah Dan itu tuh nyata Akan kita alami nantinya Untuk itu ya cuy Udah jangan terlalu Menggebu untuk Mengejar duniawi Ya jadi syukurin aja Apa yang hari ini Kita nikmati Jangan mikir besok Bagaimana Yang penting Anak kita di rumah Makan cukup Rumah sederhana juga Sudah cukup gitu kan Ya sudah Itulah hidup gitu Tinggal bagaimana Caranya kita beribadah Jowis Manusia tuh seperti itu cuy Ya Kita sendiri aja Yang mempersulit hidup Bener gak Kayak saya Kayak sam sulit Mungkin itu sharing Kayak sam hari ini Semoga bermanfaat Dan Ambil hikmahnya ya cuy ya See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye